Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Agronomi Pertanian Semoga kita semua di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baik sahabat teman-teman semua Pada kesempatan ini kita kembali jumpa Dengan tema herbalis atau tanaman herbal Kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan salah satu tanaman Yang cukup populer juga di kalangan herbalis Yaitu siri merah Ini termasuk tanaman obat bagi herbalis Tapi bagi sebagian orang ini juga dijadikan sebagai tanaman hias Karena bentuk daungnya yang warnanya punya ciri khas tersendiri Kemudian dia berwarna merah Bagian bawah daung berwarna merah Dan di permukaan daung dia hijau bergaris-garis silver Jadi memang cantik kalau ditanam di dalam wadah pot Ini monokotil atau dikotil ya Pak? Monokotil dik? Termasuk berakar serabot Dia masuk golongan monokotil Karena dia tidak berkayu dan tidak berakar tunggang Itu ciri khasnya Bentuk hati Bentuk hati daungnya Iya teman-teman Jadi dia beruas juga ini? Beruas-ruas Dia beruas-ruas Ada apa? Ruas-ruas Dan ada siri hijau juga Pak? Ada hijau Ada juga jenis siri yang orang bilang siri hutan Nah itu juga untuk obat Oh iya Iya siri hutan Dia hijau dan agak apa? Perduh Dia tidak menjalar Iya perduh Kemudian kegunaannya Mungkin ada manfaat lain daripada siri ini Dia termasuk antiseptik Dia mengandung ada saponin kalau tidak salah Dan dia bisa mengobati luka-luka Ini juga bisa mengurangi apa ya? Apalagi? Iya Menjaga kolesterol? Sebagian orang menggunakan sebagai minuman penurung kolesterol Tapi itu kan kita tidak tahu persisnya Iya Kita cari Yang kita mau angkat disini ya bagaimana kita bisa mengembangkan ini Bagaimana kita bisa membudidayakan dengan baik Sehingga tanaman ini bisa lestari dan berkembang di masyarakat Tanaman siri merah atau dikenal dengan paper ordinatun berasal dari Sulawesi sebagai tanaman obat Serta dijadikan tanaman hias Tanaman siri merah ini hidup menjalar Daun berwarna merah Dan sangat mengkilap Batan berwarna hijau Daunnya bertangkai membentuk jantung Dengan bagian atas meruncin Bertepi rata Dan permukaannya mengkilat Daun siri merah mengandung alkaloid, flavonoid, syafonin, tanin, kerfakol, dan eugenol Tidak hanya itu Daun siri bersifat anti-flamasi, antioksidan, anti-kanker, dan antiseptik Daun siri ini sebagai obat herbal Dapat menyembuhkan beberapa penyakit Diantaranya Obat kanker dan tumor Obat diabetes Obat sakit jantung Batuk Sariawan Gusi berdarah Dan lain-lain Serta dapat Ini perbanyakannya ini bisa dilakukan dengan cara bagaimana ini? Kalau ini kan ini salah satu hasil perbanyakan dari sesuai apa? Runduk Runduk Iya Jadi pada intinya Perbanyakan siri merah ini ada beberapa cara Ada yang kita bisa ambil anakan yang Sunur yang turun dari pohon induk Kemudian berakar dibawa Itu bisa kita pindahkan Kedua bisa dengan steak batang Ya Ini tidak menghasilkan biji sehingga Ya tidak bisa Sementara saya belum bisa menemukan bijinya Jadi kita kembangkan dengan steak batang Steak ruas ini Kemudian dengan cara merunduk Merunduk Tapi pada kesempatan ini sahabat teman-teman Kita akan melakukan salah satu cara perbanyakannya dengan steak Oke oke Iya dengan steak Oke kita Ada Pongindo tak apa? Ada kebetulan ada yang saya sudah Pindahkan Iya Saya ambil dulu Ya ini Ini salah satu pot yang berisi beberapa pohon Nah inilah yang akan kita ambil Ini kita akan ambil Sebagai bahan steakan Teman-teman Sebagai sampel Perbanyakan daripada Tanaman siri merah ini Jadi ada beberapa pohon ini Kita bisa ambil steaknya Jadi Saya sudah siapkan gunting Pisau Untuk melakukan penyetekan Jadi kita akan ambil Berapa Iya Oh steak ini Iya steak Jadi saya mau ambil steak ini dulu Iya Ini sudah ya Pak Iya iya kita Oh ini dulu Steak semua ini Ini steak Ini hasil steak Sudah tumbuh Pak Sudah kurang lebih dua minggu Dia sudah keluar Eh daun baru Berarti agak cepat ya Agak cepat Agak cepat Ini medianya Ini medianya Ini medianya Oh mati Ada media kita sudah siapkan Ada berapa Ya kita siapkan media Pupuk kandang Tanah kompos Dan Dan apa namanya Sekam fermentasi Oh iya Iya jadi Jadi kita usahakan medianya itu Media yang poros Media yang poros Artinya tidak menyimpang air Sehingga Kemungkinan pembusukan pada steak itu Kecil Iya Jadi kita akan potong steak disini Kita ambil Ada tata caranya Kita disini akan mengambil steak satu ruas saja Satu ruas Dan kita membutuhkan mungkin lebih banyak bibit-bibit baru Bisa saja Steak panjang dan steak pendek Jadi pada kesempatan ini kita akan ambil steak dua ruas Satu ruas Iya jadi setiap pengambilan itu Ini kan sudah ada Ini sudah ada akar-akarnya Bakaran akar kita akan ambil di potong pas di bawah akar Kemudian kita buang yang ruas setengahnya Ini yang kita kurangi daunnya Setengah Kita tinggalkan setengah Nah ini yang kita tanam Tadi Iya Jadi ini kawan Bibiknya Steaknya dibuat sebagian daunnya Sebagian daun Murah penguapan Iya Ini lagi Ini lagi Iya Jadi disini Ini ada empat ini pak Ada empat Iya Contoh 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 aja pak Jadi kita ambil satu steak saja Satu Yang penting ada Ruas yang tinggal Ini ruas yang tinggal Ini yang tempat keluarnya akar Iya Iya Jadi modennya seperti ini Teman-teman Nah bisa juga kita bikin dua ruas Kalau diperkirakan Ini bisa dua ruas Ini dua ruas Ada contoh dua ruas Dua ruas Jadi dia bisa tumbuh dua Dua tanaman baru nanti Iya Dikasih turun kapan Iya Mudah dilihat Iya Kemudian Tanpa perlakuan Tanpa perlakuan celupan bahan Kita tanam Jadi contohnya seperti ini Kalau dua ruas Kita tanam dia Apa namanya Tertidur Teman-teman Oh tertidur Tertidur Jadi semua Ruas Tertimbun dengan tanah Tertidur Iya Ini Ditidurkan ini Ditidurkan Batangnya Iya Jadi semua tempat Tempat tumbuh nanti Dia tertanam Kalau yang satu ruas Yang satu ruas Yang Ya ini Ini tinggal ditanam saja Yang penting Jangan terlalu dalam Yang penting Ada Ada tanah yang menutupi Nah ini juga dua ruas Nah ini kita Bisa tanam Tertidur juga Supaya ruas-ruasnya tertimbun Dibaringkan Dibaringkan Sama dengan ini Dua ruas Kita baringkan Jadi nanti tumbuhnya Dua tunas Dua tunas Tanaman baru Nanti akan tumbuh Dari setiap Ini berapa lama Ini yang kita tanam Tidur Setia tertidur Karena dua ruas Yang satu ruas Seperti ini Teman-teman Nah kita Tidak perlu penungkupan Tidak perlu penungkupan Teman-teman Karena ini kita akan Tempatkan di tempat terlindung Iya Kita tidak perlu sungkup Dan kelembabannya Kita jaga Tidak perlu disiram Tidak perlu disiram Sudah medianya sudah Banyak mengandung air Jadi kita tinggal tinggu Satu dua minggu Perkembangan akarnya Yang jelas Tandanya dia sudah tumbuh Akan muncul tunas baru Iya Akan Ini contoh yang sudah Kurang lebih Ini Kurang lebih Dua bulan Kayaknya ini Dari hasil stek Satu ruas Satu ruas Ini baru dua mingguan Dia sudah tumbuh Dia sudah tumbuh Sudah tumbuh tunas baru Iya Jadi Ya begitulah teman-teman Sahabat tani Kita Sudah melakukan penyetekan siri merah Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi Teman-teman Untuk melakukan budidaya ini Perutama untuk menjadikan Tanaman Baik sebagai tanaman hias Atau sebagai Tanaman herbal Iya Campuran tanaman herbal Oke Demikian Yang bisa kami Tampilkan pada kesempatan ini Jangan lupa di subscribe Channel agronomi pertanian Untuk kelanjutan konten-konten kita Selanjutnya Lora Guata Teman-teman di channel lain Yang baru berkembang Mudah-mudahan bisa Kita akan eksis di pertanian Herbal Budidaya Buah Dan lain-lain sebagainya Misalnya kita akan lanjut Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton